Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi 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 luar biasa tetap semangat berdeka belajar Oke hari ini kita akan membahas materi kelas 5 tema 5 subtema 1 pembelajaran kedua kita lanjut mat sebelumnya materi kemarin ya semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya kalian masih tetap semangat belajar melalui daring dan ini kita akan bahas materi pembelajaran di pembelajaran dua lanjutkan kemarin sebelum kita masukin materi hari ini kita akan membahas dulu tujuan pembelajaran hari ini tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama fokus pada pembelajaran yaitu Bahasa Indonesia SBDP dan IPA tujuan pembelajarannya yang satu dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat dengan mencermati teks bacaan siswa mampu membuat pertanyaan pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat tiga dengan berdiskusi dan mencari informasi dengan kelompok siswa mampu melengkapi bagian dengan klasifikasi hewan Sundar berdasarkan jenis makanannya secara benar empat dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang hewan pilihannya dilihat dari jenis makanannya secara benar dan yang terakhir nomor lima dengan menyanyikan lagu bertemakan hewan siswa mampu mengenal perbedaan tangga nada mayor dan minor secara benar Oke mungkin ada beberapa tujuan pembelajaran kita dapat tidak bisa kita lakukan hari ini karena kita masih daring jadi seperti nomor tiga yaitu berkelompok kita tidak berkelompok kita bisa masing-masing belajar rumah Oke kita lanjut ke materi pembelajaran hari ini Oke materi yang pertama Oke pembelajaran kedua hari ini kita akan belajar menyebutkan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi yang disajikan lalu mengklasifikasikan hewan-hewan yang termasuk golongan karnivora herbivora dan omnivora tiga menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor mungkin nanti kita nggak nyanyi sih Bapak nggak bisa nyanyi Oke kita lanjut ke ayo berlatih Nah di sini ada dua orang siswa atau dua orang anak yang sedang berdiskusi mungkin ya apa sih isi diskusinya kita lihat mungkin kalian sambil buka buku tema kalian yaitu di halaman berapa ini halaman 9 kalian bisa lihat buku kalian ini ada Made dan Benny Ben bagaimana kamu dapat memiara hewan piaraanmu dengan baik kamu tentu memberi makan dengan baik kan Wah tentu saja Made orangtuaku tidak akan memberikan izin memiara hewan di rumah jika aku tidak dapat memiaranya dengan baik lalu bagaimana kamu tahu cara merawat dan menentukan makanannya orangtuaku mengajakku membaca beberapa buku sebelum yang mengizinkanku memiara hewan piaraan salah satunya agar aku tahu dari mana asal hewan tersebut dari ekosistem seperti apa ya berasal dan bagaimana aku memberikan kebutuhan hidupnya agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik ekosistem memangnya ada beberapa ada beberapa ekosistem yang ada di dunia ini Wah ini sangat saat yang tepat untuk kita saat-saat sama-sama mengetahuinya yuk kita baca buku untuk mengetahuinya buku apa Oke kita lanjut kita lanjut ke yang ini Ayo membaca Oke kita membaca mungkin apa sih dibacanya Oke Ayo membaca jenis-jenis ekosistem judulnya pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan padang rumput padang pasir tundra dan taiga ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Nah, itu contoh ekosistem buatan sawah dan bendungan ya. Lanjut. Nah, ini ada gambar apa? Ada gambar sapi. Wah, yang jelas sekali itu gambar sapinya ya. Oke, ini contoh ekosistem air tawar. Nah, kita baca sama-sama. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup cinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat makanannya sendiri. Oke. Itu contoh ekosistem. Lanjutnya, ada ekosistem hutan hujan. Apa itu ekosistem hutan hujan? Ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis. Sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan angrek serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem Sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di Sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Nah, itu contoh pembahasan ekosistem hutan hujan. Lanjutnya, ada dua gambar di sini yaitu ekosistem tundra dan ekosistem taiga. Mungkin mungkin di sebagian dari kalian sedikit asing ya dengan apa itu tundra dan taiga. Oke, kita bahas sama-sama. Kita baca sama-sama. Kalian juga membaca buku kalian. Ekosistem tundra Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti buruang hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan yang tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang dapat bertahan di cuaca ini. Ekosistem ini maksudnya. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Oke, itu ya. Lanjut. Ekosistem padang rumput dan ekosistem gurun. Nah, itu padang rumput isinya itu rumput semua. Enggak. Jadi lebih hijau dan tidak ada isinya. Biasanya cuma padang rumput yang luas sekali. Biasanya ada pohon dan rumputan. Dan di ekosistem gurun biasanya hanya pasir. Biasanya itu kering, panas, dan gresang mungkin. Tidak ada air. Bahkan tumbuhan satu pun tidak ada. Oke, kita baca sama-sama. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gresang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Oke, lanjut. Nah, setelah kalian membaca berdasarkan bacaan teks di atas temukanlah pikiran utama pada setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Oke, di sini kan ada ada kolom ada kolom ya yang isi kolomnya per kolomnya itu ada paragraf 1, 2, 3, 4, 5 dan pikiran utamanya masih kosong dan informasi pentingnya juga masih kosong itu kalian isi di buku tematik kalian sebagai tugas kalian nanti. Oke, tuliskan pikiran utama dan informasi penting tersebut di tempat yang tersedia di bawah ini. Berarti kalian harus menggambar dulu atau membuat dulu kolomnya menggunakan penggaris supaya lebih rapih dan tulisannya juga terbaca dengan jelas. Oke, dapat tersusun rapih. Oke, jadi biar enak kamu baca kembalinya. Jadi, ketika kalau sudah menulis jangan kamu buang bahkan ketika ditanya itu gurunya hilang. Jadi, kalau bisa tuh disimpan baik-baik yang rapih bahwa ini tugas yang sudah perakal membuat. Oke, kita lanjut. Terus bagaimana, Pak, isinya? Kita mencoba yaitu paragraf pertama kita ulangi lagi pikiran utamanya apa di paragraf pertama tadi? Kalau kalian kembali paragraf pertama tadi itu apa? Dan informasi pentingnya apa? Oke, disini Bapak akan menyimpulkan bahwa di paragraf pertama pikiran utamanya itu pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua yaitu tadi ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, informasi yang penting yang dapat kalian dapat dari paragraf pertama tadi ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu sudah jelas tadi ada di paragraf pertama. Lalu di paragraf kedua pikiran utamanya apa? Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Lalu informasi pentingnya ini tumbuhan yang paling hidup ya. Nah, kita baca sendiri. Lalu di paragraf ketiga ada ekosistem darat contohnya ekosistem hujan tropis sabana, padang rumput, gurun, naiga, dan tundra. Di paragraf keempat ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah. Nah, kalau padang rumput yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Yang terakhir, paragraf kelima itu pikiran utamanya adalah suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke kejedot. Eh, kejedot sakit. Ya, yang ini. Kita lanjut. Masih ayo membaca. Okok. Oke, ayo membaca lagi. Baca lagi, Pak. Semangat membaca. Oke, ya. Karena dengan membaca itu kalian bisa mendapatkan ilmu yang ada di video ini. Tetap semangat membaca. Tetap semangat membaca. Okok. Kamu tentu masih ingat dengan penggolongan hewan yang kamu lakukan sebelumnya, bukan? Bukan, Pak. Eh, iya, Pak. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memiliki keunikan yang dapat menyeimbangkan ekosistem tempat ia berada. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi dua. Apa saja itu? Yaitu hewan yang memakan bagian-bagian tumbuhan dan hewan yang memakan hewan lain. Apa tadi memakan hewan yang memakan tumbuhan? Yaitu disebut herbivora. Yang memakan hewan lain atau daging? Carnivora. Lalu bagaimana yang memakan kedua-duanya? Omnivora. Namun ada kelompok hewan yang memakan keduanya? Yaitu tadi. Yaitu memakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lain. Yaitu tadi, Omnivora. Bacalah dengan seksama bacaan berikut ini untuk mengetahui lebih dalam tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Lanjut. Oke, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi tiga golongan. Yaitu apa saja? Tiga golongan itu adalah golongan herbivora, golongan carnivora, dan golongan omnivora. Agak serak mat. Kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi graham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Oke, itu gigi serinya di depan dan tajam. Setajam? Silet. Oke, lanjut. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi graham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini yaitu apa saja? Yaitu sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Nah, ini contoh tengkorak hewan herbivora ya. Ini contohnya ya. Seperti ini tengkoraknya ya. Herbivora yaitu pemakan tumbuhan. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke tengkorak hewan karnivora. Kelompok hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain atau memakan daging. Sebagian besar hewan yang termasuk dalam kelompok ini merupakan hewan buas atau hewan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanannya. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek-robek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berkurannya kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Okok, kita lanjut. Itu karnivora. Sekarang kelompok hewan tengkorak ini contoh tengkorak hewan omnivora. Kelompok hewan omnivora merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Tumbuhannya maupun hewan lain. Hewan omnivora memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi seri, gigi taring, gigi graham. Hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi graham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Seperti orang hutan, gorila, dan monyet merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini. Nah ini contoh tengkorak hewan omnivora si pemakan tumbuhan dan si pemakan daging atau hewan lain. Oke, paham bukan? Bukan paham. Oke, kita lanjut ke... Ya. Setelah kamu membaca teks bacaan tersebut, catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Catat juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Tuliskan pertanyaanmu di tempat yang tersedia di bawah ini. Ingatlah untuk selalu menggunakan kata-kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Oke. Jadi kalian catat pertanyaan. Mungkin di situ tidak ada pertanyaan, tapi kalian buat pertanyaan. Apa saja pertanyaannya terkait dengan materi yang tadi kalian baca tadi. Simpanlah pertanyaanmu hingga menemukan jawaban pertanyaanmu dari kegiatan belajar hari ini. Nah, pertanyaanmu disimpan. Ada pertanyaan yang misalkan ada yang kamu ingin tanyakan misalkan apa? Nah, setelah itu ini contohnya ini disuruhkan 4 pertanyaan ya karena ada 4 baris kamu isi. Nah, misalkan contohnya Oke, Bapak balikin. Nah, contohnya hewan apa yang memakan tumbuhan? Misalkan gitu. Tapi bisa kamu jawab atau tidak. Nah, itu kan mungkin nanti akan dibuat kamu buat pertanyaan yang pertanyaannya itu akan dilemparkan atau diberikan kepada teman kalian atau kelompok lain. Nah, misalkan kalau kalian berkelompok. Jadi, kita akan bermain tanya-jawab antar kelompok atau antar siswa. Jadi, nanti kamu buat pertanyaan biar teman kalian yang lain yang jawab bukan Pak Gatot. Pak Gatot nggak ngerti. Oke, kalian lebih paham kalau kalian baca. Oke, lanjut. Nah, seperti itu contohnya. Tadi ada ada 4 pertanyaan. Kalian bikin 4 pertanyaan. Jangan, kalau bisa, jangan sama-sama teman kalian. Kalau bisa, kerjakan mandiri. Kalau pun sama, itu pun kebetulan. Okok? Lanjut. Ayo berlatih. Lakukanlah kegiatan berikut ini bersama dengan teman kelompokmu yang terdiri atas 4 atau 5 orang. Sediakanlah kertas ukuran A3, spidol, pensil, dan penggaris. Ukuran A3 itu seberapa ya? Ukuran A3 itu besar. A3 itu 2x4. 4 itu ukuran buku tulis kalian. 4 itu segini. Ini 4. Buku kalian ini 4. Jadi kalau 4 ini, A3 ini 2x ini. Eh, ini kecil. Maaf. Jadi 2x ini. Oke? Itu 4 di buku gambar kalian yang kosong ya. Kalian buat. Ini kan jadi kalau bisa sendiri aja sih. Oke, lanjut. Lalu buatlah tabel seperti contoh berikut. Mungkin tidak di buku A3, di kertas A3, tapi kalian buat sendiri-sendiri aja. Nama hewannya apa? Jenis makanannya apa? Kelompok hewannya apa? Misalkan nama hewannya itu nama hewannya itu harimau. Jenis makanannya apa? Dia pemakan hewan lain. Dia kelompok hewan karni pora. Seperti ini. Sapi. Dia makanan rumput. Rumput itu apa? Yaitu dia tumbuhan. Yaitu dia pemakan kelompok hewan herediphora. Di sini ada ini beberapa contoh kan ya? Kalau bisa kalian bahas jawab hewan-hewan lain. Misalkan seperti kadal. Ada seperti kadal gurun. Kalau kalian pernah pelihara hewan, Bapak punya piaraan. Hewan dulu yaitu kadal gurun atau istilahnya namanya gecko yang warnanya itu lucu-lucu unyu-unyu banget gitu loh. Jadi kalau dilihat itu enak banget gitu. Menarik. Cuman kadang nggak gigit. Dia nggak galak. Dia suka ngumpet orangnya. Dia suka ngumpet hayden di rongga-rongga gitu. Jadi kalau misalkan dia udah keluar dari kandangnya itu apa namanya? Susah nyarinya. Bahkan beberapa hari udah Bapak waktu itu banyak punya tapi oke lah. Sudahlah. Oke ini contohnya. Kalian bisa kita lanjut. Kita lanjut. Nanti kita bahas lagi. Nah ini contohnya ya. Oke lanjut. Oke. Terakhir yaitu ayo berlatih. Nah ini ada latihan soal untuk kalian. Yang pertama ada tiga soal. Yang pertama sebutkan paling sedikit tiga jenis ekosistem yang kamu ketahui. Tadi kita sudah bahas beberapa ekosistem. Jelaskan perbedaan ciri-ciri diantara ketiganya. Nomor dua sebutkan paling sedikit dua perbedaan antara hewan-hewan herbivora, carnivora, dan omnivora. Apa perbedaannya dari entah itu dari giginya, dari struktur tubuhnya, dari struktur tadi apa tengkoraknya. Nah itu perbedaannya apa tuh? Yang perbedaannya seperti yang tadi makan tumbuhan, yang satu lagi makan daging, yang satu lagi makan keduanya, yang satu lagi tidak makan keduanya. Oke. Seperti itu ya kalian bahas. Lalu soal nomor tiga. perhatikanlah susunan gigi manusia. Manusia punya gigi? Punya. Menurut susunan dan bentuk gigi, manusia termasuk dalam golongan herbivora, carnivora, atau omnivora. Lalu, kalau kalian sudah milih antara herbivora, carnivora, atau omnivora, jelaskan, kenapa dikatakan sebagai diantara tiga itu. Menurut kalian jawaban itu. Lanjut. Nah, langsung aja kita bahas. Jenis-jenis ekosistem tadi kita sudah bahas yaitu jenis ekosistem ada berapa tadi? Ada lima kalau nggak salah. Ada ekosistem air tawar, ekosistem padang rumbut, ekosistem gurun. Kalian juga jelaskan ciri-cirinya seperti ini. Dan ada nah, ada tiga ekosistem. Oke, lanjut ke nomor dua. Perbedaannya hewan herbivora, carnivora, dan omnivora. Nah, ini perbedaannya. Tadi kita sudah bahas sama-sama. Hewan yang berasal dari tumbuhan yang memakan herbivora, ada herbivora dari atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki taring atau gigi taring. Nah, seperti itu. Lalu untuk carnivora, hewan yang memakan hewan lain atau makan daging, hewan ini besar biasanya termasuk hewan yang buas ya, dia pasti memiliki gigi taring kalau carnivora itu. Dan ini ada banyak jawabannya. Bisa kalian pelajari. Dan untuk omnivora, hewan-omnivora itu berupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. nah, omnivora memiliki susunan gigi tersendiri, yaitu gigi seri, taring, dan geraham. Nah, pasti punya ketiganya. Nah, untuk manusia, menurut susunan dan bentuk gigi, manusia termasuk dalam golongan omnivora karena gigi manusia terdiri atas ada gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring. Wokok lanjut. Jutlan. Semangat sekali. Paklo udah sore ini. Oke. Sudah selesai pembahasan kita dan yang terakhir, ayo renungkan. Mungkin di buku tema kalian ada di bahasan terakhir yaitu ayo renungkan. Kita merenung dulu ya. Merenung sejenak. Oke. Pengetahuan apakah yang telah kamu pelajari hari ini? Apa aja yang udah kalian pelajari? Apa yang kalian udah dapat? Dari yang tadinya belum tahu, kamu menjadi tahu. Yang tadinya udah tahu, menjadi lebih paham. Seperti itu. Jadi, nah itu kalian jawab disitu apa aja yang kamu sebutin, apa aja yang udah kamu pelajari hari ini? Termasuk kalau ada budang studi hari ini seperti PJOKA, agama, ataupun pramuka, kalian jelaskan bahwa ilmu yang kamu atau pengetahuan yang kamu dapat hari ini itu kamu tulis disini. Wokok, lanjut. Jutlan. Yang kedua, apakah pembelajaran yang menurutmu paling menarik? Nah, apa sih dari tadi yang kita pelajari? Yang menurut kamu itu yang paling menarik itu apa sih yang paling kamu suka itu apa? Kenapa kamu jelaskan? Mengapa demikian? Apa? Kenapa kamu suka dengan materi pembelajaran yang itu? Misalkan kalau kamu dari tadi Bapak jelasin kamu nggak suka, nggak ada yang menarik, tapi ada pembelajaran pramuka karena pramuka itu lebih aktif dengan misalkan pembelajaran apa yang kamu pelajari di pramuka atau olahraga? Mungkin kamu tulis disini. Ini buat tugas nanti kalian. Lalu yang terakhir, sikap apakah yang harus kamu kembangkan selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Sikapnya apa? Lebih semangat, antusias, kita akan menyanyikan lagu bertemakan hewan. Karena tidak Bapak bahas, karena Bapak nggak bisa nyanyi. Mungkin nanti kita akan nyanyi di kelas. Kalau misalkan udah PT, apa kita udah pembelajaran tatap muka secara terbatas secara langsung, mungkin kita akan nyanyi barang-barang. Meskipun kalian dengan masker, tapi nyanyi yang misalnya. Oke, kita lanjut ke terakhir. Kerjasama dengan orang tua. Tugas kalian dengan orang tua di rumah. Sebenarnya bukan orang tua, orang tua hanya mengendalikan dan mengawasi, memantau kalian. bahkan bisa membantu. Apakah keluargamu, kita bahas sama-sama, kita baca. Apakah keluargamu memiliki hewan piaraan di rumah? Tidak Pak. Punya Pak. Ada Pak. Ilang Pak. Waduh, apa ya piarannya? Ada banyak Pak. Oke. Jika kamu tidak punya hewan piaraan, atau di antara keluargamu tidak ada yang punya hewan piaraan, hewan apakah yang paling kamu sukai? Nah, kalau nggak ada hewan piaraan, kamu nggak belum punya. Belum punya biasanya. Kalau kamu suka hewan, tapi kamu belum punya, dan kamu ingin memiliki hewan apa yang kamu sukai? ambillah foto hewan piaraanmu di foto cepret, lalu ditempelkan di cari kertas ukuran 4, tuliskan nama hewannya apa, nama panggilan untuk hewannya apa. Misalkan kamu punya, punya kadal. Kadal lagi Pak. Nggak apa-apa. Misalkan kamu punya kadal. Nah, kamu panggilannya itu kucrit, atau kucing biasanya. Kucing itu biasanya panggilannya Kitty. Halo Kitty, lucu banget. Oke, nah disitu kamu tulis, dipoto, lalu dicepret, eh dipoto ya dicepret. Dipoto, lalu diberi nama. Nama hewannya misalkan kucing, nama panggilannya Kitty, lalu artinya apa Kitty? Itu unyu-unyu Pak, lucu Pak, mengemaskan misalkan ya. Lanjut, jika kamu tidak punya hewan piaran, kamu dapat mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang hewan yang ingin kamu miliki tadi, dan alasanmu ingin memiaranya itu kenapa? Kenapa kamu ingin memiar hewan yang kamu suka itu? Misalkan kamu belum punya harimau, oh serem banget. Nggak. Misalkan kamu nggak punya kelinci, tapi kamu pengen kelinci, atau nggak boleh sama orang tua kalian. Kelinci itu lucu, bisa lompat-lompat, dan telinganya panjang. Ada dua, telinganya dua ya. Oke, nah seperti itu. Ceritakan hewan piaranmu di depan kelas esok hari. Esok hari itu di depan kelas, kalau kita sudah PTM, sudah kita bertemu, belum belajaran tata muka langsung ya. Oke, mungkin Bapak akan, nanti akan, berbicara tugas di, GCR. Mungkin, pembahasan kita di, tema 5, subtema 1, pembelajaran kedua, di kelas 5. Cukup sampai sini. Mungkin jika ada yang, ingin ditanyakan, atau ingin bertanya, silakan langsung japri, atau di komen, di, GCR nanti ya. Atau biasanya Bapak lebih enak, tuh di japri ke Bapak langsung. Oke, semoga bermanfaat, pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya dari Bapak, mohon maaf. Bapak akhiri, wabilahi taufiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah, belajar mandiri, merdeka belajar. See ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.